Halo, oke jadi hari ini saya mau unboxing 2 produk yang ini kompor yang ini adalah panggangan barbecue disini ada kompor dan 2 tabung gas ini kompor portable mereknya Progas ini kita beli di Shopee ya harganya 160an berapa gitu kalau harga, apa ini, harga gasnya itu 12.000 ini saya langsung puka saya beli di Shopee di daerah Jakarta berapa hari? berapa hari? sampenya sampenya 2 harian pakai regular ada kopernya ini dalam kayanya itu gak pecah ya saya ini, oh iya saya beli bubble juga ya ini baginya mahal nih, 5.000 belinya tambahan iya tambahan mahal lagi, 5.000 itu sebenarnya tapi gak apa-apa lah karena banyak orang beli ginian tuh popernya rusak popernya kecah jadi kan kita emang butuh popernya barang ginian kan gak sering dipakai di klinkan ya oh dapet itu iya popernya itu dapet gasnya ini hadiah, yang ini beli tambahan ginian tambah tonnya kurang ini ada dua ya saya lihatin saya kita buka ini dulu kasih ini merknya full cartridge high hook masih umum sih banyak orang pakai merek ini sering lihat sebelumnya ini sama merknya itu berapa mili? ini 230 gram ini merk yang umum ya sering lihat merk kayak gini berapa satunya? 12 ribu kita tuh itu banget gak tau belum pernah beli kayak gitu nah ini kompornya merknya pro jadi kita lihat kenapa beli ini kompor ginian tuh banyak banget ya merknya riset lama banget akhirnya nemu kompor ini yang orang jarang komen negatif dan nyari harga yang di bawah 200 ribu tuh kecah dikit padahal udah ditulis itu ya masih bisa kalin dari sononya apa gak tuh? gak tau ini sih kalau ini dikarbusin iya harusnya di kecah dikit ya kelihatan gak? kelihatan terus sebelum dibuka saya liatin packingnya kurang bagus packingnya gimana ini bisa saya lakban sih nanti yang penting ini masih bisa dipakai kopernya yang penting yang penting galemnya iya sebenarnya sih ini juga penting ya cuma harusnya meskipun ada koper dikasih kardus lagi kan harganya kan harganya gak gak cuma 10 ribu ini bukannya bukannya tuh tapi 1,2,3 bar warna merah warna merah merknya bener ya progas ya gak dikirim merk lain progas ini nanti masangnya dibalik gini ya ini tatakannya ini kemudian kompornya tak keluarin tapi kompornya tuh kayak rangka-rangka doang isinya sih kayak gini doang gak ada yang spesial gimana-gimana oke jadi nanti gas ini masukin ke sini ya ini gak tau ya ada bonus apa ini tuh bonus buat ketika kita pasang pakai selang sih kayaknya itu buat apa sih ini bisa pakai gas itu LPG jadi selangnya ini itu buat di ini sambungin ke situ iya sambungin ke situ nah ini ini masukin ke sini kasih gini ya ini masukin ke selang ini masukin ke sini gitu gitu ya kelihatan gak ini kan tadi kayak gini nah yang tadi kan dapat ini nih bonus ini ini tuh buat sambungan ke selang ketika kita pakai tambung LPG caranya ini tutup dimasukin ke sini nih puter sampai kenceng ya habis ini masukin ke selang udah nyabung ke LPG cuma kita sih gak pakai ya gak pakai itu LPG nya udah buat kompor yang di dapur ini pakai ini aja gasnya ini sebenarnya buat bakar-bakar di rumah atau kalau ada tahun baru sih udah sih ini ini yang pertama ya ini pengucinya ini buat itu tahan berapa lama itu khas tergantung kita masaknya banyak enggak makanya beli dua belum pernah pakai juga kalau aku rasa ini ketika ini belum bunyi setek-setek mungkin kalau ini ya kalau udah dipasang itu baru keluar pemantiknya ini sih kayaknya oke udah sekarang kita oh iya ini ada buku manualnya kayak gini cara masang ini tadi tatakannya kemudian ini tabung gasnya bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia jadi tadi kenapa beli ini karena ini tuh ini sudah SNI ini ada SNI terus ada Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi Produk LSPI itu enggak tahu apa cuma yang pasti ini tuh paling bagus sih komennya sih kebanyakan kan ada yang rusak ada yang apa rata-rata lumayan bagus terus ada websitenya juga sih ini jelas perusahaan perusahaan dari Indonesia udah kita lihat website kemudian ini oke jadi yang tadi kan kompor ya itu beli di Shopee nanti saya kasih linknya ini juga bisa dibeli di Shopee ini yang buat di 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 terang eh sebenarnya nyari dimana aja bisa sih di Shopee bisa di Tokopedia bisa ini mereknya GSF ini beli ini kenapa karena riset juga berdasarkan ulasan itu paling bagus nih dia enggak lengket yang lainnya tuh rata-rata ketika pakai apa namanya panggangan ginian itu lengket terus catnya tuh pada lepas oke kita unboxing langsung ini harganya 36.000 ya masuk murah iya nyarinya sih yang murah yang tadi udah bilang harganya berapa kita udah gitu doang ya iya kayak gini untuk mau nyari yang dimana yang panjang mahal 400.000 gak kirain yang ada pegangannya gitu tuh sini ntar pakai apa dong gak ada jabitannya oh jabitannya beli sendiri kalau ribet ada sebenarnya yang bagus 400.000 bundling sama kompor cuma itu kita nyarinya kan yang terjangkau ya ini kan misalnya harga 34.000 ya oke lah kita gak berharap banyak ya bentuknya kayak gini jadi ini bisa dilepas jadi nanti api itu api dari bawah sini kita numpangin makanannya disini sebenarnya kita di rumah juga ada pen kalau emang kita gak ini harganya 36.000 itu berapa tadi ya 30-an gak saya lupa sama ongkir ini gratis ongkir kayak gini ini pasang kalau pasang ya ya pas biasa nah ini kan gini ini bukan dikit ini posisi di atas yang ada lubang ini posisi di atas kenapa biar ini bisa masuk kenapa ini tadi saya bilang lubang di atas biar ini buat ngunci buat ngunci habis itu ini posisi ini udah gak gerak kanan kiri ekor ke atas masih bisa kanan kiri udah gak bisa ditutup ini ternyata gak ngunci tapi udah rata sih emang bisa dibuka putih gini gak ada kunci annya kemudian setelah itu selesai kita lock kita lock ini ini gerak dikit kesini tadi saya sempat coba geser ke kiri ternyata kalau memang di lock dia geser ke kiri habis itu kita untuk menyalakan putar ke kiri komatik nya warna apinya biru untuk mengecilkan putar ke kanan untuk mengecilkan putar ke kanan yang ada minimnya untuk gedei maksimalnya ke bawah apinya biru oke sudah lihat saya matikan otomatis jadi ketika kita matikan dia otomatis unlock itu naik ke atas sendiri kenapa ini biar aman kali ini lepas sendiri jadi ini kondisinya disini kondisinya sudah tidak dipencet lagi lubang ini pengaitnya pengaitnya itu tidak ini tidak kepencet lagi makanya dia otomatis ini kan bisa dipencet ya keluarganya kalau dipencet makanya dia unlock biar tidak mencet ini oke kurang lebih kayak gitu sih mudah ya makanya udah lihat oke jadi saya tadi ngecek lagi harganya ternyata sedikit salah ini harganya 172 ini harganya 15.000 kemudian ini harganya 38 38 38 38 172 ini 15.000 sebenarnya ini banyak banget mereknya ada yang 9.000 saya ngecek ya coba saya beli yang ini yang paling sering saya lihat ya gitu jadi totalnya berapa tuh 172 172 tambah 15 187 jadi bonusnya itu 187 dapat bonus ini beli sendiri ini tuh udah bonus 172 oh 172 itu udah bonus itu kemudian aku beli satu lagi ini 15.000 ini 38.000 gitu ya ya total ya total sendiri ya kurang lebih berapa 200 lebih dikit lah kita bisa beli alat buat bakar-bakar atau buat tahun baru di rumah aja di rumah aja kita bisa aman terhindar terhindar dari corona atau kerumunan oke kalau mungkin kayak gitu jangan lupa subscribe like dan komen di bawah terima kasih